Oke YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Lewan saja Hari ini saya akan membuat video tentang mobil RC Yaitu mobil remote yang mengalami kerusakan di bagian dinamo Ciri-cirinya seperti apa? Ini ciri-cirinya adalah kalau pas berjalan tiba-tiba Misalnya kita tekan maju kemudian dilepas berhenti Pencet maju lagi, dia tidak mau Nah itu kerusakannya ada di dinamo Yaitu di bagian konektornya Seperti di video sebelumnya Saya sudah bahas tentang kerusakan yang terjadi pada sebuah dinamo video ini Nah sekarang kita akan bahas cara memperbaikinya Ini ada contoh mobilnya Oh ini sudah ada baterainya ya Kita coba on Kondisinya seperti ini Nah Ya Tiba-tiba dia tidak mau Nah Tapi jika kita Senggol rodanya dia akan jalan lagi Sekarang kita bongkar dinamonya Biasanya kerusakan seperti yang tadi ya Yaitu jika kita pencet maju Mobil maju Kemudian kita lepas Pas ditekan lagi dia tidak mau maju Tapi disenggol sedikit dia mau maju Ada dua kemungkinan yaitu Brush dan konektor Tapi kalau ini Dari bunyinya sih Masih halus ya Jadi saya rasa Brushnya masih normal Tapi konektornya sudah berlubang Sekarang kita lihat ya Ini ada pencet pitnya Kalau kalian mau buka Itu ini pencet pitnya Dipas begini ya Lihat Brushnya masih benar ya Walaupun sedikit kotor Sekarang kita cek Bagian konektornya Mungkin kita lepas Diginya Tepat dugaan saya ya Bisa kalian lihat Ini berlubang ya Sudah berlubang Nah ini berlubang juga Tiga-tiganya berlubang Jadi kondisinya Adalah Ini kan brush Dia menjepit begini Jadi brush kan modelnya Seperti ini ya Nah dia menjepit begini Begitu brush dia liri Tegangan dari baterai Yang dari rangkaian Akan mengalir ke Lilitan Menimbulkan medan mahal Dan berputar Nah ini saat kita pencet maju Dinamo akan berputar Seperti ini Begitu kita lepas Dia akan berhenti Nah pas posisi berhenti itu Brushnya ada di posisi Yang berlubang ini Jadi posisi berhenti Bukan begini Kalau dia begini berhenti Kita pencet maju lagi Dia masih jalan Tapi begitu pas dia berhenti Nah posisi seperti ini Misalnya Kita pencet Nah ini kan karena Belubang Dia Tegangan tidak masuk ke Lilitan Semoga bisa dipengerti ya Penjelasannya Sekarang Kita akan coba Memperbaiki Bagian konektor ini Kita singkirkan dulu ini Caranya cukup mudah Yang pertama Yang harus kita lakukan Adalah Kita menyiapkan lem Entah itu lem Ulog Lem besi Alteco Atau lem sejenisnya ya Lem Korea Kita tetesi Lilitannya dulu Sebelum kita Bongkar Konektornya Kita tetesi Lilitan Dengan lem Sedikit saja Di tiga-tiganya ya Ini kan ada Tiga gulungan Semuanya kita tetesi Tidak usah terlalu banyak Yang penting adalah Kawat yang menuju Ke ini Itu Kena lemnya ya Tujuannya agar Lilitan ini Nanti Tidak lepas Jadi Yang penting nih Bagian-bagian Yang nanti solderannya Akan kita copot Itu kita lem Ya sekarang kita lepas Dengan solder Jika anda kesulitan Ininya dilepas saja dulu Ini ada sepinya Ada pengungsinya Kita lepas Jangan sampai hilang Akan kita gunakan lagi Lalu kita lepas Nah seperti ini Ini yang Agak susah Yang satu Karena dia Adalah sambungan Dari ujung pertama Dan ujung terakhir ya Jadi ini Dililit Ke konektornya Tidak hanya Sekedar disolder Mungkin kita potong saja Tidak apa-apa Sedikit Yang penting Masih ada Ujung yang Untuk disolder Jika kalian penasaran Kondisi konektornya Seperti apa Seperti ini ya Dia sudah berlubang ya Oke Sekarang Kita cari Gantinya Konektornya Dari mana Nyarinya Saya ambil Dari Dinamo Dinamo Bekas Yang sudah Tidak Terpakai Nah ini ada Banyak Saya pilih Satu Yang masih Halus Ini masih Bagus Kondisi Kalau masih Baru Seperti ini ya Beda jauh ya Kondisinya ya Beda jauh ya Ini dia masih Rata Dia sudah berlubang Disininya Sekarang Kita pasang Ini masih ada Sisa-sisa Lilitan Saya bersihkan dulu Ini sudah terpasang Pastikan solderannya Benar-benar menempel ya Oke Sekarang kita coba pasang Dan berhasil ya Kita pasang boltnya Oke Sudah lancar Dan tidak ada masalah Itulah cara Mengganti Konektor Dinamo Jadi Tidak usah Harus Mengganti Dinamo Satu Buah ini Kita cukup Berbagi Mana yang Rosak Kebetulan Kali ini Adalah Konektornya Yang sudah Berlubang Terima kasih Telah menonton Jangan lupa Like dan Komentarnya Jika Anda Suka Dan silahkan Berlangganan Gratis Dengan cara Klik Subscribe Dan klik Juga Ikon Lonsengnya Agar Kalian Mendapatkan Notifikasi Setiap Saya Upload Video Terbaru Semoga Bermanfaat Selamat Beraktifitas Kembali